Hai Hai kembali lagi di bahas produk ya masih melanjutkan tentang produk-produk yang hilang dari pasaran dan kali ini untuk edisi OT seperti yang telah dijanjikan sebelumnya pasti sudah terasing lagi dengan brand OT yang sudah ada lama di pasaran salah satu produk yang terkenalnya adalah produk wapar Tenggo Tenggo ini bisa dibilang rajanya wapar di Indonesia selain itu banyak juga brand-brand lainnya seperti pulau dan juga produk minuman seperti teh gelas itu juga produk dari otek produk-produk dari otek ini memang tak semuanya sukses di pasaran sebagai contohnya adalah dari mie selera rakyat dan juga mikare yang dulu pernah ada di pasaran namun ditarik dari pasaran karena kalah saing dengan produk yang serupa dan untuk di bahasan kali ini saya akan membahas produk-produk yang dulu sempat ada di pasaran dari otek dan memang ternyata banyak ya produk-produk yang hilang dari pasaran untuk produk otek apa saja kah itu berikut adalah paparannya langsung saja yang pertama ada Tenggo Milko Tenggo Milko ini ada sekitar tahun 90-an dimana ini perpaduan waparnya ada susu dan juga ada perpaduan seperti sobe dan sebagainya namun sangat disayangkan produknya hilang dari pasaran dan tergantikan dengan produk lainnya untuk Tenggo Milko ini sepertinya tergantikan dengan yang Tenggo yang sekarang yang mata sekarang eh dengan varian rasa yang ditawarkan cukup banyak juga itu dari Tenggo Milko yang sempat menghiasi di tahun 90-an setidaknya yang kedua ada permen Tenggo pasti tak banyak mengira bahwa Tenggo dulu ada produk permennya juga namun sangat disayangkan untuk permen Tenggo ini tidak bertahan lama di pasaran mungkin karena sebuah strategi brandingnya sendiri ya di mana Tenggo lebih terkenal dengan produk kopernya dibandingkan dengan produk lainnya seperti permen tapi di masa sekarang ini Tenggo juga sudah melebarkan sayapnya membuat produk minuman ya Tenggo Belluto serta Tenggo itu Don Pedro dan untuk permen Tenggo ini memang tak bertahan lama di pasaran dan tergantikan dengan produk-produk lainnya padahal jika masih ada permen Tenggo cukup menarik ya mungkin tapi sangat disayangkan permen Tenggo sudah tidak tidak ada lagi di pasaran selanjutnya yang ketiga ada ups ayam goreng istimewa pasti tak hasil lagi dengan brand ups ya ups yang sekarang ini yang ada itu rasa jagung bakar manis ya kalau gak sadar juga ayam tomat panggang dulu sempat ada rasa Ups ayam goreng istimewa yang warna kemasannya kuning namun entah mengapa di masa sekarang sepertinya tidak diproduksi lagi ya yang Ups ayam goreng istimewa padahal itu cukup berkesan banget ya banget ya bagi anak-anak 90-an nah Ups ini memang ada sekitar tahun 2004 atau lebih tepatnya di pertengahan 2000-an ya dari Ups ini sangat disayangkan Ups ayam goreng istimewa hilang dari pasaran selanjutnya yang keempat ada Ups cheesy spaghetti Ups cheesy spaghetti ini adalah Ups ya modelnya model bintang seperti yang ayam goreng istimewa cuma Ups spaghetti ini rasa spaghetti dan sangat disayangkan ini juga tidak bertahan lama di pasaran ya karena Ups rasa spaghetti ini juga hilang dari pasaran untuk segi warnanya ini kalau gak salah warna putih tapi ada campuran warna lainnya sangat disayangkan tidak ada lagi untuk yang Ups cheesy spaghetti padahal rasanya cukup lumayan unik selanjutnya yang kelima ada Tango Colek nah Tango Colek ini seperti waper roll ya Tango Colek waper roll cuma bedanya coklatnya dipisah memang sepertinya itu adalah inovasi dari Tango untuk membuat produk yang agak berbeda namun sangat disayangkan Tango Colek ini tidak bertahan lama di pasaran yang bertahan justru yang model Tango wapernya yang bertahan hingga kini selanjutnya yang keenam ada Tango kurma madu nah ini Tango kurma wadu ini adalah model wafer ya ini sudah bertahan lama ya sekitar 10 tahunan lebih tapi sekitar 2011 dan awal untuk Tango kurma madu ini tidak ada lagi ya sepertinya tidak diproduksi lagi memang sangat disayangkan untuk Tango kurma madu itu hilang dari pasaran padahal cukup bertahan lama ya mungkin karena yang lebih terkenal adalah yang rasa coklat dan rasa stroberi yang benar-benar bertahannya dari awalnya ya Tango coklat dan Tango stroberi masih ada hingga kini sedangkan yang Tango kurma madu sudah tidak diproduksi lagi ya dipasang sehingga produknya hilang dari pasaran selanjutnya yang ketujuh ada Tango tiramisu Tango tiramisu juga hilang dari pasaran ya ini juga nasibnya sama seperti saat waktu Tango kurma madu hilang dari pasaran tapi berbeda nasibnya dengan yang Tango Tango tiramisu ini dimana akhir-akhir ini Tango tiramisu kemarin hadir dalam bentuk Tango choco series dimana Tango yang rasa lumayan mantap ya sudah saya review beberapa waktu yang lalu ya dari Tango tiramisu selanjutnya yang kedelapan ada Mykis 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 ini adalah model Malkis cuma bedanya untuk Mykis ini modelnya kecil-kecil seperti Ups ya untuk Mykis ini tak bertahan lama di pasaran karena mungkin kurang terlalu menarik ya di mata konsumen sehingga produk Ups ya produk Ups memang masih bertahan di pasaran hingga kini padahal untuk Mykis ini bisa dibilang bentuknya cukup unik tapi sangat disayangkan tidak bertahan lama di pasaran menurutnya yang ke-9 ada Tango Tango cokonat Tango cokonat ini adalah varian dari Tango waper ini hilangnya sama seperti yang burwamadu dan tiramisu Tango cokonat ini cukup bertahan lama di pasaran sebelum akhirnya tidak diproduksi lagi oleh otek selanjutnya yang ke-10 ada Ups pugu keju panggang Nah Ups pugu keju panggang ini adalah penambahan dari Ups pugu yang sebelumnya yang ada rasa rumput lautnya Nah Ups pugu keju panggang ini untuk segi warna kemasannya warna kuning terus ada gambar Ups pugu nya namun sepertinya tergantikan dengan yang Ups pugu rasa lobster bakar sehingga Ups pugu keju panggang ini sudah tidak ada lagi di pasaran di masa kini ya selanjutnya yang ke-11 ada Ups sapi panggang Nah Ups sapi panggang ini kalau nggak salah hadir sekitar di tahun 2010-an awal ya dengan iklannya yang cukup unik dan menarik juga lucu namun sangat disayangkan Ups rasa sapi panggang ini tak bertahan lama di pasaran yang bertahan lama justru yang Ups Ups rasa ayam tomat panggang dan juga rasa jagung bakar manisnya Nah itu dari yang Ups rasa sapi panggang yang tidak bertahan lama di pasaran selanjutnya yang ke-12 masih dari produk varian dari Ups ya Ups buttercracker ya Ups buttercracker juga ini modelnya seperti yang model produk dari Hongguan setiang Nisin buttercracker ya kalau salah yang Nisin itu juga ada ya tapi itu masih bertahan hingga kini berbeda dengan yang Ups buttercracker yang gagal bertahan lama di pasaran produknya memang lebih lama yang produk dari Hongguan itu yang dari Nisin itu sedangkan yang Ups buttercracker agak baru tapi akhirnya ditarik dari pasaran sehingga tidak ada lagi Ups buttercracker di masa kini selanjutnya yang ke-13 ada Ups cheesecracker ini sepertinya varian lain dari Ups buttercracker ya untuk Ups cheesecracker ini yang bedanya adalah adalah dari segi ininya segi rasanya jadi Ups nya ada rasa kejunya gitu ya dari Ups model Ups buttercracker model Cracker tapi rasa keju ya lebih tepatnya seperti itu selanjutnya yang ke-14 ada Ups Olezo nah ini produknya bisa dibilang cukup unik dimana Ups Olezo ini adalah produknya ada crackers tapi lebih ada pasta coklatnya yang cukup menariknya itu dan produknya sangat disayangkan juga tidak bertahan lama di pasaran dan akhirnya ini tidak ditemukan lagi Ups Olezo nya saat itu bintang iklannya ada Agnes Monica yang kalau tidak salah yang Ups Olezo ini selanjutnya yang ke-15 ada Ups Bugu Marinara ini varian lain dari Ups Bugu Marinara namun sangat disayangkan Ups Bugu yang satu ini juga hilang dari pasaran kalau gak salah kemasannya agak warna merahnya gitu ya dari Ups Bugu Marinara ini tak bertahan lama di pasaran tak seperti yang rasa rumput laut dan juga rasa lobster bakar selanjutnya yang ke-16 ada Ups Energy yang di mana iklannya juga cukup menarik dan lucu juga ya bintang iklannya anak-anak dimana Ups Energy ini ada tiga varian rasa yang ditawarkan yaitu ada rasa kelapa susu dan juga madu namun tiga varian ini juga tak bertahan lama di pasaran dari Ups Energy ini sehingga kini tidak ditemukan lagi di pasaran yang terakhir ada Tango Wapel Cheese ya ini pertama kali ya pelopor dari Tango Wapel namun untuk Tango Wapel Cheese ini di Indonesia sudah tidak diproduksi lagi sedangkan untuk pasaran luar negeri Tango Wapel Cheese ini masih ada ditambah lagi dengan Tango Wapel lainnya seperti Tango Wapel Pink terus ada Tango Wapel Bubblegum tapi di Indonesia hanya ada dua dimana yaitu Tango Wapel Crunch Choke dan juga Tango Wapel yang rasa Crunch Milk dan untuk yang kejunya diproduksinya oleh masih satu brand yang sama yaitu Cheese Milk dengan Wapel Cheese nya ya itu sudah saya review juga mungkin sekian bahas produk-produk yang hilang dari pasaran edisi OT bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur sampai jumpa di bahas produk lainnya bye bye